Halo Sobat Kepo, what's up bro? Ya gue harap kalian semua selalu sehat dan juga bahagia Selamat datang kembali di channel Pamer 1 Baki Dan akhirnya telah tiba, Asjek Hanma Seorang pemuda tersesat yang hobinya tukang obat Di video gue yang sebelumnya Kepada Jack, Tokugawa berkata Kalau dia udah punya lawan buat Jack Hanma Dan sama halnya kayak Jack Hanma Dia adalah pengguna senjata Bahkan katanya senjatanya adalah seluruh tubuhnya Dan orang itu rupanya adalah Shinogi Koso Kemudian cerita berganti Dan kali ini tampak Dopo Orochi Dengan sebuah tebasan Kawat besi langsung dipatah Bahkan, fleksing lo botak Dopo berkata Kalau nama jurusnya adalah Tangan Pisau Gue bisa ngelakuin ini Tapi dia sebagian kagak bisa Kata Dopo Orochi sambil menunjuk Kasumi Dan Kasumi pun langsung berkata Ya sama, lo kan gak semua bisa Apa yang gue bisa? Nah ini salah satunya Kasumi gak mau kalah Ya ya letak gitu doang Kemudian Batako ditata Dan sebuah kawat besi ditaruh diatasnya Dan tampaknya Koso pun ingin mencoba Tangan dia masukin ke baju Lalu tiba-tiba Tukawat langsung dia serbu Gacro Dan dengan sekali tebasan Tukawat berhasil dipatahkan Kawat besi langsung terbelah dua Secara sempurna Si Dopo langsung diem Tapi Kasumi langsung berkata Wah hebatan lo depan bapak gue Dopo pun beralasan Kalau itu cuma masalah kecepatan Atau dengan kata lain Jurus pisau jari Lebih cepat Daripada jurus tangan pisau Dopo Orochi Dan Kasumi si pungut Langsung ngomong lagi Tetap baik Kalau dia lebih hebat Dan Koso pun berkata Bener bang Karena pertunjukan dan pertarungan Adalah dua hal yang berbeda Kemudian Tanpa bahasa basi Si Koso langsung menantang Dopo Orochi Secara dengan sengak Dia berkata Dopo sensei Pinjemin gue dadah lo Kasumi langsung terperangan Gede juga nyali lo Tapi Dopo Orochi Tampak langsung jadi happy Dalam hati Kasumi mengatakan Kalau mereka berdua Gak akan cuma saling tabuk-tabukkan Tapi juga bacok-bacokkan Dopo bertanya lagi Kyus kagane Tapi tanpa keraguan di wajahnya Si Koso langsung pasang kuda-kuda Dan Dopo juga sama Bahkan sebagai legenda Dia langsung memakai kuda-kuda tachiyai Sebuah tendangan depan Tendangan pertama Yang diajarkan kepada pemula Sebuah tendangan Yang langsung mengarah ke dadah Dimana titik kelemahan manusia Banyak terdapat di sana Bukan di kanan atau di kiri Tapi di tengah-tengah yang enak Ia kagak Si Koso langsung kena tendang Bahkan lantaran kuat Tendangan Dia sampai dibuat mental ke belakang Tapi kagak pake lama Si Koso langsung berdiri seketika Dan kemudian saat itu juga Si Koso kembali pasang kuda-kuda Kasumi pun berkata Paling kagak Si Koso udah berhasil nangkis Tendangan bapaknya Karena meskipun samar Tangan Koso tampak dibuat memar Tapi tiba-tiba Dopo berkata Gerakan kotor Pinter juga lo Si bangsa menyongkelin jari Di belakang lutut gua Dan akhirnya Gua kena Dan Kasumi langsung mengatakan Apa yang lo berdua lakukan Secara lo cuma bilang separing doangan Ngapain jadi perang beneran Tapi Si Dopo langsung berkata Kalau ributnya sama Jack Hanma Selalu ada perang di dalamnya Karena begitulah Seorang Jack Hanma Lalu bagaimanakah Kelanjutan pertarungan mereka Dan apakah seorang Sinogi Koso Bisa mengalahkan Jack Hanma Ya kita bikin nasik aja Kalau cap terbarunya udah ada